Hai pesan romantis pramugara Sri Jaya RSJ 182 sebelum terbang ke istri tercinta pesawat Sri Jaya RSJ 182 diduga jatuh di perairan Kepulauan Seribu Sabtu tanggal 9 bulan 1 petang adapun rincian penumpang dalam penerbangan SJ 182 ialah 40 dewasa tujuh anak-anak dan tiga bayi Selain itu kru yang bertugas di pesawat tersebut berjumlah enam orang terdiri dari kapten pilot kopilot dan empat orang pramugari serta pramugara salah seorang pramugara bernama Oki Bisma sempat berpamitan sebelum pesan lepas landas serta menyematkan pesan singkat yang romantis untuk sang istri tercinta begitu sedih ia mengungkapkan kekalutan mengharap keselamatan dalam setiap unggahan di laman Instagram pribadinya harapan sang istri salah seorang pramugara yang bertugas Oki Bisma hingga saat ini juga belum ada kabar sang istri Alda Repa masih terus mengharapkan kehadiran suami tercintanya tersebut tersirat kesedihan dan ketemasan dalam unggahan story di laman Instagram pribadinya mohon dohannya teman-teman semoga ada mojijat dari Allah selamat suamiku semua tanpa kurang apapun tulisannya pesan romantis sebelum terbang sebuah pesan singkat dikirim oleh Oki pada Alda sebelum Sriwijaya RSJ 182 lepas landas ia berpamitan meminta ditunduk kehadiran sang kekasih yang belum lama menikah itu di dalam isi pesan pertakapan tersebut ia hamiku emol tunggu api ya sayangku tulis Oki dalam pesan singkat WhatsApp begitu romantis Oki sekian kali memanggil sayang begitu pun sebaliknya pasangan pengantin baru yang sama-sama bekerja di maskapai penerbangan ini masih saling berkirim pesan sebelum pesawat hilang kontak mendadak hilang kontak waktu berlalu di pukul 14.34 Wib sang suami melaporkan bahwa pesawat telah lepas landas hanya berselang cukup singkat waktu menunjukkan 15.41 Alda mencoba menghubungi lagi sang suami api api sayang api sudah landing belum api balas api pintahnya terus menerus dalam pesan singkat tersebut sayangnya pesan tersebut hanya centang satu sekian kali tak entinya ada mencoba melakukan kontak dengan pesan WhatsApp namun tetap tak ada jawaban ia sekian kali memanggil sayang memastikan keadaan Oki baik-baik saja pi balas pi kamu pasti kuat sayang kamu pasti bisa bertahan tulisnya dengan emoticon menangis seakan mengambarkan keadaan Alda saat ini pesan dan istri tercinta tak entinya ada masih mengharapkan keajaiban Tuhan melalui Instagram pribadinya tak lupa yang memohon dukungan melalui doa daripada temannya suamiku kamu pasti bisa bertahan tulisnya dalam instastory berdoa mohon keajaiban tak sedikit warganet yang memanjatkan doa dan menguatkan Alda di kolom komentar unggahan terakhirnya mengetahui bahwa Oki suami dari Alda tengah bertugas sebagai pramugara kalah itu dalam kabar jatuhnya Seri Jaya RSJ 182 hai 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 Terima kasih. Terima kasih.